Setelah kita ngantri Melewati puluhan orang Akhirnya dapat juga Ya begini tampilannya Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita akan mencoba sarapan legend Di kota Sigli, Bidia Aceh Bismillah Wow, bismillah Seru sekali Ikuti terus sampai habis ya Yang pertama Ini dia Nasi Guri terlaris di kota Sigli Untuk saat ini Nasi Guri Nenek Mulai buka sejak pukul 6 pagi hingga siang Sore buka lagi hingga tengah malam Wow, ini luar biasa Istirahatnya cuma sebentar ya Namun tim Nenek ini udah banyak Jadi ya mereka bisa bekerja sama dengan baik Para pembelinya selalu rela mengantri setiap harinya Baik pagi maupun malam Antriannya selalu rame Biasanya pagi jauh lebih rame Hari ini hari libur Jadi tidak serame biasanya Yang menjadi andalan di sini Dan best seller Yaitu bebek masak putih Khaspidi Hari ini kita mau mencoba Nasi Guri bebeknya Alamatnya di depan Indomaret Simpang Rawa Nanti poinnya akan kita jantungkan di deskripsi Mari kita coba nasi Guri nya Harga 1 porsi nasi bebeknya Rp 15.000 Wow, nasi Guri Nenek Pakai bebek 1 porsi Rp 15.000 Wow, kita dapat ampula bebeknya Ini daging bebeknya Nasinya, wuhh Ini benar-benar perah Tidak lengket Setelah kita ngantri Melewati puluhan orang Masya Allah Akhirnya dapat juga Ya begini tampilannya Langsung kita coba Tampil bebeknya Dapas nasinya Bismillah Tampil bebeknya Harumnya enak banget teman-teman Wow, sekarang ini paham Kenapa ya Rame sekali yang ngantri tiap pagi Emang aroma kari bebeknya Langsung beda Dan nasinya Ini benar-benar pas Lembutnya pas Enggak keras Dan sangat perah Wow Kalau teman-teman penasaran dengan Cita rasa khas sigli Datangi saja nasi Guri Bebek Depan Indomaret Simpang Rawa Selanjutnya kita ke Warcorp Mikocho Awai Warcorp ini terkenal sekali Dengan mie kocoknya Yang sangat legend Namun tidak banyak yang tahu Kalau paginya Di sini ada lontong gadu-gadu Yang tidak kalah serunya juga Kalau lontong gadu-gadunya Udah ready Sejak pukul setengah tujuh pagi Mie kocok ya kurang lebih Pukul delapan baru ready Kita mau mencoba Lontong gadu-gadunya dulu Jangan lontong gadu-gadu-gadu-gadu-gadu-gadu-gadu Mari kita coba lontong gadu-gadunya Sarapan pagi lontong gadu-gadu The Legend Sigil ini Di Warcorp Awai-awai Ada dua menu Emang orang tahu disini Mie kocoknya Tapi kalau pagi-pagi Setengah tujuh udah ada Lontong gadu-gadu Kita coba teman-teman lihat Lontongnya dipotong kecil-kecil Seperti ini Dan sayurannya Aduhai Maka ini segar Disiram dengan kuah kacang Yang sangat gelap Langsung kita coba Lontong gadu-gadunya Bismillah Yang mantapnya gadu-gadu ini Menggunakan sayuran Yang hampir semuanya mentah Ini togi masih mentah Yang direbus paling cuman Kentang dan lontongnya saja Yang lain masih sayuran mentah Disirami dengan kuah kacang Ya kuah kacangnya udah dimasak Dengan bumbu khasnya Ini enak kuah kacangnya Agak seperti ada pahit-pahit gitu Dan ada asin-asinnya dikit Asin dari kecap asin Dan dia Ditaburi dengan kerupuk merah Ini benar-benar crispy Kerupuk merahnya Ini kemat sekali Rekom lah Kalau teman-teman melewati Sikli Mau sarapan cocok ini Nikmat hingga tetes terakhir Kalau mempir ke sini Tidak afdal Kalau tidak mencoba mie kocoknya Ya harus kita coba juga Mie kocok awal-awal Terima kasih telah mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rasanya gak pernah berubah dari dulu masih sama aroma seafoodnya kental sekali kuahnya seperti ada aroma kaldu-kaldu kepitingnya gitu setelah ditaburi udang seperti ini aroma seafoodnya jadi benar-benar kental ini nendang ini highly recommend ini legend sikli kalau teman-teman kesikli ya selamat menikmati sekian sharing kita hari ini semoga bermanfaat ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh